Pacar baru dia Gak terima lu jadi pacar dia Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari pemain sinetron di Lankar Tapi sebelum lanjut Klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Dilan Kar lakukan adegan berbahaya Saat syuting perdana langsung kena somprot Ibunda Usai mengalami kecelakaan Kondisi Dilan Kar kian membaik dan sudah kembali syuting Namun Dilan juga sudah berani melakukan adegan berbahaya Hingga membuat sang Buddha khawatir Kondisi Dilan Kar kini sudah kembali pulih Setelah mengalami kecelakaan mobil pada Oktober 2019 lalu Saat itu kondisi Dilan sempat kritis Usai mobilnya menabrak bagian belakang truk dirwas Jalan Tol Jakarta Overring Road Kilometer 36 Arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat Akibat kecelakaan tersebut Bagian kepala Dilan mengalami luka parah hingga tengkoraknya harus diangkat Lantaran terjadi pembengkakan Aktor berusia 25 tahun tersebut juga sempat mengalami koma selama beberapa hari Beruntung, nyawa Dilan berhasil terselamatkan bahkan membuat dokter yang menanganinya merasa takjub Selama menjalani proses pemulihan usai kecelakaan Kondisi kesehatan Dilan membaik dengan pesat Artis berdara Inggris, Italia, Indonesia tersebut Sudah mulai kembali syuting untuk sinetron barunya yang bertajuk Samudera Cinta Akan tetapi, Dilan justru terlihat melakukan argan pertelahian saat syuting perdana sinetron tersebut Padahal dokter memberikan pantangan terhadap Dilan Agar menghindari aktivitas atau olahraga yang menyebabkan guntangan pada kepalanya Di sana sisi gue mau be fighting banget ya Jadi kalau ada foreo atau argan fighting itu gue senang Ungkap Dilan dalam tayangan intens investigasi pada selasa 14 Januari Ya cuma kan pantangannya salah satu itu gak boleh olahraga apalagi fighting Dan gak boleh ada guncangan kepala Tak ayal, aksi Dilan yang melanggar pantangan dokter tersebut Membuat sang bunda yang bernama Ayu Irza marah besar Ibu Dilan pun langsung meminta sang putra mengandalkan pemeran pengganti Untuk melakukan adegan berbahaya Gue pengen lakuin itu Dalam hati gue pengen lakuin itu Cuma ya abis itu kena marah gue Setelah itu gue dimarahin Besok-besok gue disuruh pake pemeran pengganti Padahal gue lebih suka gak pake Cerita Dilan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya